PEMBICARA 1 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapak kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan harian untuk kita pada hari ini Sabtu 22 Agustus 2020 tertulis pada kitab Masmur Pasal 138 ayatnya yang ke-8, demikian bujinya. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan kasih setia untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin kita masing-masing pernah mengalami saat yang sangat berat di dalam kehidupan kita. Apakah itu kata masalah yang kita hadapi secara langsung maupun tidak langsung? Atau hari-hari dalam hidup kita sangat buruk atau sedang ditimpa oleh berbagai kedukaan? Pada saat seperti ini dalam momentum yang sangat sukar dan penuh perjuangan, hati dan pikiran kita segera tertuju kepada Allah. Kita tak sanggup sendiri. Kita tak dapat jalani sendiri. Kita tak mampu melangkah pun tanpa pertolongan dan belas kasihan Tuhan. Seribu bayangan di masa lalu segera terlintas dalam pikiran kita. Mengingat begitu banyak pengalaman di masa lalu yang kita lewati dengan susah payah dan lolos dari semua perjuangan itu. Karena tangan Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Seperti yang banyak dialami oleh Pemasmur di dalam pengalaman hidupnya. Ia lolos dari berbagai ujian karena perbuatan tangan Tuhan yang mahadasyat. Karena itu Pemasmur tidak pernah ragu dan khawatir. Sebab Tuhan itu baik dan penuh dengan belas kasihan. Bapak ibu dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan seperti yang dilantunkan Pemasmur ini adalah gembaran nyata kehidupan spiritualitasnya sehari-hari. Apapun yang dihadapinya, bagaimanapun sulitnya keadaan yang sedang membentang di dalam kehidupan, Jangan andalkan pikiran, kekuatan semata, melainkan andalkan kekuatan dan belas kasihan Allah yang telah menjejak dalam banyak perjalanan hidup Pemasmur sendiri. Inilah bentuk nyanyian syukurnya setiap hari. Bahwa pertolongan Tuhan tak pernah berhenti dari kehidupannya. Karena itu Pemasmur tidak pernah meninggalkan Tuhan. Bahkan dia selalu setia dan taat mengangkat nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan seperti Nats hari ini. Sebagai anak-anak Tuhan yang acap berjalan di dalam berbagai ujian berat di tengah-tengah dunia yang penuh ancaman, Kita boleh meniru spiritualitas laku dan tindak dari Pemasmur ini yang dengan mantap dan tertib menghidupi persekutuan yang dekat dengan Tuhan Di dalam setiap langkah dan tindakan yang dia ingin lakukan setiap hari. Karena dia sungguh yakin dan percaya Tuhanlah sumber kekuatan dalam segenap kehidupan. Renungan harian ini kembali mengingatkan kita untuk selalu ingat menyanyikan nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan yang maha baik. Apapun ancaman yang kita ada di saat ini, di masa penuh perjuangan pemerintah kita menggerakkan seluruh sumber daya dan sumber dana untuk memerangi COVID-19, kita tentu harus dukung secara penuh. Namun kita ingat bahwa kita perlu mendoakan seluruh langkah-langkah yang mereka ambil supaya kita hanya mengandalkan Tuhan semata sebagai kekuatan dan pertolongan kita. Kita harus terus mendoakan pemerintah kita dalam seluruh langkah penanganan mereka supaya pula yang mereka lakukan sungguh-sungguh berkenaan kepada Tuhan. Dengan itu kita percaya dan mengakui bahwa Allah yang berdaulat dalam seluruh kehidupan kita. Baik saat badai tenang atau saat bencana dengan gelombang besar menermah kehidupan kita. Kita tetap percaya bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan dan pertolongan kita. Bahkan dalam setiap usaha kita pribadi lepas pribadi mengatasi kesulitan di dalam kehidupan karena dampak COVID-19 ini. Mereka kita hanya berserah kepada Tuhan serta memohon kekuatan yang daripada dia supaya kita mampu dan lebih penuh pengharapan menjawab seluruh tantangan itu. Kita tak boleh ragu dan bimbang. Kita harus yakin, percaya bahwa Tuhan yang penuh belas kasih itu akan menolong kita dan pasti dia mengingat segala perbuatan di dalam kehidupan kita. Sehingga dia akan bertindak dan menolong kita mengatasi segala tantangan kita. Amin. Kita berdoa, ya Allah Bapak di sorga, terima kasih untuk firmanmu yang menguatkan kami, mengingatkan kami betapa Tuhan selalu menjejak di dalam seluruh perjalanan hidup kami. Banyak pertolongan Tuhan belas kasihmu yang kami rasakan di dalam perjalanan sejarah hidup kami ketika kami menghadapi kesulitan, ujian, tantangan. Bahkan ketika kami menghadapi perjuangan yang berat, Tuhan selalu hadir. Tuhan tidak pernah alpah, Tuhan menolong dan menopang kami. Terima kasih Tuhan biarlah kami mengingat segala belas kasihmu melalui ketaatan kesetiaan kami kepadamu. Terima kasih karena kami telah tiba pada akhir minggu ini, itu adalah karena kasih dan kebesaranmu. Ajar kami untuk mensyukuri dan persiapkan hati kami juga untuk menyambut persekutuan dengan Tuhan esok hari. Supaya kami sungguh-sungguh mempersiapkan hati untuk berjumpa dengan Tuhan melalui persekutuan di tengah-tengah ibadah minggu. Terima kasih Tuhan sertailah seluruh anak-anak, remaja, naposod, dan lansia di dalam seluruh kehidupan dan seluruh aktivitas mereka. Supaya engkau yang selalu menyertainya. Terima kasih Tuhan kami naikkan segala doa dan syukur kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus kasih setia Allah Bapak dan persyukur Tuhan dengan roh kudus menyertaimu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Amin.